Bersama program Mokrodat dari channel Lapak Rumi yang akan menjelaskan kata-kata unik dalam Al-Quran Klik tombol subscribe dan like agar program ini bisa berkelanjutan Dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab Allah menyebutkan Hamma Latal Hatob dan hanya sekali disebut dalam Al-Quran Ayat ini bercerita tentang Umu Jamil bin Harb istri Abu Lahab yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran tidak menyebut namanya secara langsung dengan tujuan untuk mengertilkan orang yang dimaksud walaupun pada saat itu wanita ini termasuk kelompok terpandang dan bangsawan Dia disebut pembawa kayu bakar karena seling meletakkan kayu bakar, duri dan berbagai rintangan di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW Dalam makna lain, Ibn Abbas menyebutkan bahwa Hamma Latal Hatob maksudnya adalah orang-orang yang suka menggunting dalam lipatan dan menciptakan kerusuhan Orang yang seperti ini suka menyebarkan hoaks, isu bohong, dan provokasi Tujuannya untuk mengacaukan keadaan dan mengambil keuntungan sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!